Assalamualaikum, halo semua kembali lagi dengan saya Anissa Mirandra Video kali ini Anissa lagi di pasar Mambuni-Buni Bisa dilihat di belakang itu rame Pasti penasaran dong pasar Mambuni-Buni itu apa Yuk ikuti kegiatan Anissa di pasar Mambuni-Buni Pasar Mambuni-Buni, pasar yang berlokasi di Kampung Mambuni-Buni, Distrikokas, Kabupaten Papua Barat Untuk menuju pasar Mambuni-Buni bisa menggunakan transportasi darat seperti motor, mobil, ataupun kendaraan umum Dan bisa juga menggunakan transportasi laut seperti perahu Johnson Waktu tempoh yang dibutuhkan sekitar kurang lebih 2 jam dari pusat kota Fakfak menuju pasar Mambuni-Buni Sekarang bersama Bapak Kepala Pasar Dengan Bapak siapa, Pak? Pasar Mambuni-Buni Pasar Mambuni-Buni-Buni-Buni-Buni-Buni-Buni-Buni Pasar Barta Dan pasar barternya itu akan dibuka nanti ada waktunya Kira-kira jam berapa ya Pak waktunya untuk dibuka barternya itu sendiri? Jam 8 Jam 8 Itu seperti apa ya kegiatannya pas dibuka ada upacara dulu atau langsung seperti apa? Langsung tanya masyarakat Jadi ada pemandunya, pemandu dengan bahasa-bahasaan Masyarakat semua sudah tahu mau dari pantai, dari bumi, sudah tahu Itu barang yang ditukar apa saja ya Pak? Bisa bermacam apa? Seperti apa? Bukan, dibuka dengan yang dari bumi, dengan lembutan, pelati, bijak, dan nanti tukar dengan tikan Oh, betul Kalau untuk kait gula, kopi, teh, itu bisa Pak? Belum Oh, belum bisa Kalau dari pendual itu mau, ada transaksinya dulu ya Pak ya? Kalau seandainya dari tiap penjual mau ditukar dengan barang tersebut, baru ditukar dengan yang dijual sama kita. Seperti itu teman-teman. Yang tidak bisa hanya pakaian, itu juga kalau kenal, kalau sudah mau sangat dulu, itu bisa tukar. Jadi di sini pasarnya tukar barang dengan barang, dan itu harus persetujuan dari penjualnya, kecuali pakaian, kalau pakaian itu tidak bisa. Tapi kalau barang-barang kayak makanan, dan lain-lain, itu bisa. Seperti itu teman-teman. Ikan juga, itu bisa. Setujung, di petaji. Kersetujuan dari penjual pembeli. Itu ada kira-kira ada jangka waktunya nggak Pak? Misalnya dari pembukaan itu, dari jam 8 sampai jam berapa? Untuk kembarannya itu, saya minta. Jam 8, minta jangka, kita sudah berbicara matematik. Kalau untuk penjual pembeli. Kalau Tuhan selesai kebetulan, Tidak diperintahkan dari Kepala Pasir lah. Tidak bubat. Jadi tugasnya Kepala Pasir hanya bisa dan diperperintahkan dari Kaif. Untuk pergi ke manduk. Untuk hari-hati. Untuk kamu pakaian, untuk menikah. Kalau notshek, makanan minta, misalnya dapat itu, itu mereka langsung beri. Tapi kalau kamu, untuk ke asar, seperti ini. Untuk sampai, karena baru mereka buka. Jadi itu. Terus kira-kira ini pasar ini dibukanya setiap hari atau ada hari-hari tentu ya Pak? Hari tentu, cukup hari Sabtu Oh hari Sabtu, jadi dari jam 8 untuk barternya sendiri sampai jam 9 dan itu kegiatannya setiap hari Sabtu saja Terima kasih Bapak Boleh, hai dulu Terima kasih Bapak Pasar barter Mambuni-buni dibuka oleh Bapak Makasar Hegemur Selaku kepala pasar Mambuni-buni dengan menggunakan bahasa adat istiadat setempat Pasar Mambuni-buni, pasar yang sangat unik Kenapa saya menyebutnya dengan pasar yang sangat unik? Karena hanya di pasar inilah transaksi pembayarannya dengan dua cara Yang pertama, membunuhkan uang Dan yang kedua, dengan barter Barang ditukar dengan barang Cukup unik bukan? Bapak ini barter dengan pisang ya Pisang dengan ikan Ini barter antara sayur dengan ikan ya Jangan lupa untuk menyebabkan barang Bapak ini barang Ha? Bapak ini barang Yang itu barang Ini yang ini barang Bapak ini barang Dari Jangan boleh Terima kasih sudah menonton Bye bye Tunggu video selanjutnya ya